Pesawat Geruda Indonesia yang membawa calon Jum'ah Haji Kloter V Embarkasi Makassar kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin, Maros Solawesi Selatan. Prosedur Return to Base atau RTB ini dilakukan kerana adanya percikan api di mesin saat pesawat tengah terbang. Pesawat Geruda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1105 mendarat kembali setelah sempat terbang pada pukul 15.30 waktu Indonesia tegah. Pesawat itu membawa 450 jamaah peserta dan juga beserta petugas haji yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Makassar. Pesawat sempat mengudara sebelum akhirnya menjalani prosedur Return to Base atau kembali ke Bandara Hasanuddin, Maros Solawesi Selatan. Setibanya di Bandara Hasanuddin, jamaah diantarkan kembali ke Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Solawesi Selatan. Sementara Direktur Utama Geruda Indonesia melalui pernyataan tertulisnya menjelaskan bahwa prosedur Return to Base dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko pada aspek keamanan operasional dan penerbangan. Hal ini menguatkan dugaan adanya permasalahan teknis dalam penerbangan GA1105 Rute Makassar-Madinah.